Berita sepak bola dunia, jangan lupa like dan subscribe, dukung selalu channel ini. Kita akan membahas mengenai sang juru taktik Timnas U20 Garuda Nusantara. Yang belakangan ini viral, Sin kurang puas terhadap para pemainnya, yang masih malas dan belum siap mental menghadapi pemain-pemain Eropa. Juru taktik Indonesia Nusantara Sin Taeyong tampak tidak puas terhadap pemain Timnas U20 Indonesia dalam salah satu sesi latihan di Turki. Dia bilang kalau anak didiknya masih agak malas dan tidak sesuai dengan yang diinstruksikannya. Saat ini skuad Timnas U20 memang masih berada di Turki. Mereka masih menjalani serangkaian uji coba. Para pemain telah menjalani empat pertandingan uji coba, termasuk bermain dengan klub Antalaya Spor meraih kemenangan 3-2 pada laga uji coba di Limak Arkadia Football Center, Turki, Selasa, 8-11. Tetapi ada salah satu momen ketika para pemain Timnas U20 Indonesia dimarahi oleh pelatih Sin. Nahoda asal Korea Selatan itu tampak kesal karena pemainnya tidak aktif bergerak mencari bola dan posisi membuka ruang. Dia sangat berharap pemainnya bisa lebih aktif lagi mengejar bola. Kenapa kalian menunggu bola saja? Coba kalian yang ambil bola. Malas semua ya. Sewaktu latihan, diulang lagi. Ungkap Sinta Aeyong Sinta Aeyong sebut pemainnya masih pada takut. Juru taktik itu juga memberikan kritik kepada anak asuhnya. Meski menang 3-2 atas tim U20 Antalya Spor. Dia mengeluhkan timnya masih ciut menghadapi postur para pemain Eropa yang lebih besar-besar. Postur pemain Eropa memang lebih besar-besar dan kuat. Jadi anak asuhnya sudah takut sebelum bertanding. Kita harus memperbaiki mental para pemain tetapi tidak bisa instan. Harus pelan-pelan. Tutup scene. Dengan demikian juru taktik ini harus bekerja lebih ekstra lagi. Untuk membenahi mental dan kekurangan pada anak asuhnya. Dari hasil uji coba tim Nas U20 beberapa kali ini. Juru taktik 52 tahun ini. Sudah mulai membenahi kekurangan-kekurangan anak asuhnya dari lini depan kurangnya ketajaman. Dari mental, dan pertahanan yang dinilai masih kurang. Maka dari itu sang pelatih sangat membutuhkan para pemain-pemain naturalisasi. Untuk bisa membantu membentuk mental para anak asuhnya. Shin Tae Yong berharap dengan anak asuhnya untuk benar-benar bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi tim-tim Eropa nantinya. Demikian dari kami sepak bola dunia. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Terima kasih.